Saya selalu merinding kalau melihat ada orang-orang Indonesia tampil menjadi pembicara di forum-forum internasional. Apalagi kalau yang bicara itu ternyata orang desa. Atau yang bicara itu pendidikannya tidak tinggi. Dan juga kalau yang tampil bicara di forum-forum internasional itu adalah anak-anak muda. Saya yakin Anda juga akan merinding dan bangga melihat mereka. Kalau tidak percaya, mari kita sambut Suryono. Saya ketenggengan. Ketenggengan itu terkesima. Saya mengundang pembicara tapi kok yang datang bakul sayur. Nanti saya baru pulang dari kebun, Pak. Cuma dapat telpon katanya diundang Ki Andi. Jadi sayang mau bak singgah rumah, saya bak ke sini aja gitu. Kebetulan harga cabi kan lagi mahal. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Mas Suryono, saya panggil Mas Suryono aja ya, masih muda ini ya. Asalnya dari mana? Asalnya dari Pekanbaru. Pekanbaru. Pekerjaannya apa? Pekerjaan kita alhamdulillah sehari-hari tani, Pak. Petani? Iya, petani. Pendidikan terakhir apa ya? Pendidikan terakhir alhamdulillah SD, Pak. Sekolah dasar? Iya bener, S1, sekolah dasar. SD tamat? SD tamat. Alhamdulillah. Mau naik S2 nggak tamat? Oh, nggak naik. Nggak tamat. Jadi pernah duduk di bangku SMP atau tidak? Pernah, tapi nggak tamat. Oh, nggak selesai. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 1. Kelas 1. Kenapa nggak melanjutkan sekolah waktu itu? Alhamdulillah orang tua nggak punya biaya, Pak. Katanya hidup disyukurin, jadi orang tua nggak punya biaya bersyukur juga. Saya akan mengundang Anda ke sini, karena topiknya adalah orang-orang Indonesia yang berbicara di forum internasional. Iya. Anda petani? Bener, petani. SD? SD, S1. S1. S1? Saya dengar Anda tampil di salah satu forum internasional berkaitan dengan lingkungan, perubahan iklim. Yang diselenggarakan oleh siapa? Yang diselenggarakan oleh dunia. PBB? PBB, ya. Bener. Ini serius ya Anda? Jadi Anda betul pernah diundang dalam suatu konferensi tingkat tinggi? Bener, bener. Boleh tahu di mana itu? Di Marrakes, Maroko. Di Maroko. Terus pesertanya berapa banyak? Pesertanya, kalau pesertanya saya nggak ngitung, Pak. Negaranya itu 190 negara. Iya, iya, iya. Peserta nggak dihitung, Pak. Tapi dari berapa negara? 190 negara. 190 negara. Baik, pasti Anda semua juga penasaran bagaimana pendidikan cuma SD, petani, kemudian diminta bicara di forum KTT ya, dunia, dengan 191 negara sebagai peserta. Dan Anda bicara di situ. Nah, tapi sebelum kita makin penasaran, mari kita lihat dulu liputan berikutnya. Petani adalah profesinya. Namun pemikirannya mengenai dampak kerusakan lingkungan dan hutan, pembawanya menjadi pembicara di forum berskala internasional. Dialah Suriono, seorang petani sayur dan buah dari Provinsi Riau. Suriono dipercaya sebagai perwakilan delegasi dari Indonesia untuk menjadi pembicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB Perubahan Iklim di Maroko pada November 2016 lalu. Di forum internasional itu, Suriono memberikan pemaparan tentang pentingnya menjaga lingkungan alam dari segala kerusakan hutan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Pria kelahiran Medan Sumatera Utara ini dipilih karena dinilai petani yang berhasil melakukan mitigasi perubahan iklim dengan bertani hortikultura dari sebelumnya bertani sawit. Tak hanya itu saja, Suriono juga turut andil menjaga lingkungan serta menjaga terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Sebelum menjadi petani hortikultura, Suriono yang tinggal di Dusun Sukajaya, Kabupaten Siak ini merupakan petani kelapa sawit. Hampir tujuh tahun, Suriono bertani kelapa sawit di lahan seluas dua hektare. Namun karena bertani sawit dianggap tidak menguntungkan dan berdampak pada kerusakan lingkungan, Suriono beralih menjadi petani hortikultura. Kini, lahan sawitnya telah disulapnya menjadi lahan aneka sayur-mayur dan buah-buahan. Bahkan, beberapa rekannya sesama petani yang dulunya sebagai petani sawit, kini mulai mengikuti jejak Suriono. Awalnya dulu, Mas, kebetulan ini lahan ini kan kita punya dulu, lahan sawit ini. Ya, banyak berbincang-bincang dengan beliau. Makanya hingga saya pun jelanya tergugah hati, turut, ada inspirasi, istilahnya mau mencontoh yang sudah dia perbuat. Alhamdulillah, ya walaupun dengan tertatih-tatih apa adanya, cuman Alhamdulillah saya itu tidak diperintah orang, tidak disuruh orang. Dengan saya berdikari, istilahnya walaupun umpamanya sepuluh yang ditanam Pak Suriono, saya wamlu satu batang. Di situ saya sudah rasakan hasilnya. Sebagai petani hortikultura yang tidak pernah lelah untuk memajukan hasil pertaniannya, Suriono berhasil mendapatkan penghargaan adikarya pangan nusantara dan petani terbaik siak bidang hortikultura dari pemerintah kabupaten siak. Suryono bangga karena petani kecil seperti dirinya bisa didengarkan aspirasinya di luar negeri dalam forum internasional. Suryono berharap akan ada petani-petani lain yang juga bisa seperti dirinya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk hadir di kongres internasional seperti itu. Anda sudah hadir diminta bicara pula. Nah Anda bicara apa di sana waktu itu topiknya? Ya di sana kita bicara tentang bagaimana kita bercocok tanam dengan tidak merusak lingkungan. Kan itu yang jelas. Terus karena tentang perubahan iklim ya, tentang pemanasan global, kita juga petani dituntut agar kita petani bercocok tanam dengan cara baik dengan tidak membakar lahan. Karena dengan cara membakar lahan kan membuat polusi. Itu yang jelas. Itu ya intinya. Ketika Anda mulai, karena nanti Anda jelaskan lahan ini 2 hektare. Anda kan hidupnya susah kalau bisa punya 2 hektare lahan gitu ya, nanti jelaskan. Termasuk ketika Anda mulai beralih ya ke tanaman hortikultura. Itu teman-teman sesama petani mencibir ya, menertawakan ya. Bahkan menganggap Anda ini sudah tidak waras itu. Harusnya kan tanam sawit, kipas-kipas saja tiap bulan panen. Ini kan harus disiram, hortikultura ya. Nanti Anda jelaskan apa yang terjadi waktu itu. Tapi sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus GKND. Anda kan hidupnya susah ya, karena itu tidak bisa melanjutkan pendidikan sehingga selesai cuma sampai di SMP kelas 1. Jadi ijazahnya cuma ijazah SD. Orang tua petani juga? Alhamdulillah enggak, Pak. Oh, bukan petani? Bukan petani. Apa pekerjaan orang tua? Orang tua kita buruh. Buruh apa? Buruh di perkebunan. Bagaimana sampai Anda kok bisa jadi petani? Ya karena kita melihat di lingkungan kita itu, Pak ya kebetulan lingkungan kita tinggal itu di perawang itu kan daerah industri ya. Ya di sana rata-rata sayur-mayur dan buah itu kan didatangkan dari daerah lain, dari provinsi lain gitu. Jadi harganya kan cukup bagus di sana gitu. Jadi di saat orang memikirkan kebun sawit, saya hanya berpikir tentunya orang yang punya kebun sawit, orang yang buruh juga pasti makannya sayur gitu. Saya tertariknya di situ gitu. Dan harga jual tentu lebih tinggi gitu. Itu yang menjadi motivasi saya. Sementara teman-teman Anda belum berpikir sampai di situ ya? Belum, karena lebih enak sawit bagi mereka gitu. Iya, karena untuk ngurusin tanaman hortikultura, tanaman perkebunan ya, kebun ya. Sayur-mayur ya. Sayur-mayur itu lebih rumit dan lebih sulit ya. Iya, benar. Dan lebih rentan. Nah, waktu itu kan Anda susah hidupnya, kok bisa dapat 2 hektare? Awal kita pindah ke perawang itu kita juga jadi buruh, Pak. Jadi dengan nyimpan sedikit demi sedikit, kita belikan kebun gitu. Dan dulu juga kita tanam sawit gitu. Cuman kita sambil tanam sawit itu kan kita tumpang sari sama sayur-mayur gitu. Jadi waktu ketika itu, saya dan istri saya nanam sayur sambil buruh gitu. Terus pas musim masa itu, saya tanam cabai ya, ada sekitar lebih kurang 200 batang. Pas cabai mulai panen, saya sakit. Akibatnya? Ya, karena kecapean mungkin ya. Karena kecapean, habis bekerja nanti di kebun ngurus tanaman lagi gitu. Kadang sampai malam gitu ya. Jadi, rupanya waktu itu pas saya sakit, cabai saya mulai panen. Jadi kalau kita buruh kan kita nggak kerja, nggak dapat gaji. Tapi cabai saya menghidupi kehidupan saya gitu. Nah, di situ saya lebih memilih untuk tanam sayur. Tapi sebelum jadi petani, Anda pekerjaannya apa? Kalau sebelum jadi petani, saya buruh, Pak. Buruh ya? Ya, kerja pindah sana, pindah sini. Kadang ikut perusahaan, perusahaan swasta. Kadang ikut kerja di kebun masyarakat gitu. Nggak menentu juga. Nggak jelas ya? Bahkan saya dengar pernah upahnya cuma 40 ribu per bulan ya? Ya, itu di waktu saya mulai bekerja itu di tahun 92 itu cuma 40 ribu per bulan gitu. Tapi itu masih muda sekali, umur berapa itu ya? Itu masih lebih kurang umur 17 tahun. Ketika Anda mulai tanam tanaman kebun ini ya, sayur-sayur, kemudian ada cabai, terus apa lagi yang Anda tanam ya? Ada kacang panjang, ada timun, ada pepaya. Timun, itu semua ada itu ya. Nah, itu waktu Anda mulai menanam sayur-sayuran, betul itu teman-teman Anda yang petani menertawakan Anda? Benar, Pak. Masa itu kan di tempat kita itu lagi demamnya ya, demamnya orang tanam kebun sawit gitu. Jadi, sementara tanaman sawit saya alihkan gitu. Jadi, mereka jelas mencemeh ya, ya kalau orang tanam sayur ini kan harus setiap hari nyiram, setiap hari ke kebun merawat gitu. Kalau sawit kan ini tanam udah ditinggal gitu. Tapi yang menjadi poin sama saya kan, kalau saya setiap hari, walaupun setiap hari itu di kebun saya sendiri, tapi kalau yang punya sawit kan memang benar ditinggal, tapi kan ditinggalkan jadi kebun orang lain. Nah, itu yang menjadi apa saya gitu. Dan itu Anda mengelola kebun Anda dengan hati ya, karena ini seluruhnya memang milik Anda ya. Nah, terus dijual ke mana itu hasilnya? Kalau itu dijual ke pasar. Pertama kita jual kepada Tengkula ya, makanya saya mulai berkebun itu dari tahun 2006 sampai sekarang ini, tapi saya dari 2006 sampai di 2013 itu saya masih jual sama Tengkula. Nah, sama Tengkula. Jadi, Alhamdulillah dari 2006 sampai tahun 2013 itu belum sukses, Pak. Sampai kemudian Anda terpikirkan untuk menjual langsung ke pasar ya? Ya, karena kalau kita sama Tengkula kan nanti harga Rp40.000 di pasar kita dibeli di kebun Rp20.000. Jadi kalau Tengkulanya ganti mobil, kita ganti tangki cangkol, Alhamdulillah. Yang kayak Tengkulanya ya, petani tetap miskin ya? Jadi di tahun 2010 itu benarnya saya sudah kenal ya, sama namanya si di CSR Ararabadi di sana ya, yaitu si Narmas. Tapi kebetulan di sana kan saya pengurus KTNA ya, yang membawahi beberapa kelompok tani. Iya. Di situ saya punya seketaris yang bekerja di perusahaan Ararabadi, yang benarnya bergerak tentang kerakyatan gitu. Cuma saya belum tertarik gitu. Jadi tahun 2014, kebetulan seketaris saya itu adalah orang yang bekerja di CSR Ararabadi. Jadi seketaris kelompok tani ya? Iya, bukan seketaris yang ngatik-ngatik, yang di kantor, yang pakai rok, itu bukan ya. Jadi mereka memberi masukan, mas kami punya program ini namanya program DMPA, caranya bagaimana gitu? Caranya begini loh, nanti kita beri modal, kita beri pelatihan, nah nanti setelah panen bagus, modal dikembalikan tanpa bunga. Iya kan tertarik banget gitu Pak. Oke, jadi itu yang membuat perkebunan Anda jadi berkembang ya? Dan mereka menjamin membantu pemasarannya, dan mereka mengajarkan, kalau apa, jual sendiri aja mas ke pasar katanya, seperti itu. Itu namanya Pak Miswanto. Nah itu dulu dia memang udah di pasar duluan, mereka yang ngajarkan. Saya ketinggalan aja Pak, dia lebih dulu gitu, makanya dia lebih sukses dari saya. Lebih baik ketinggalan daripada enggak sama sekali. Nah, dan cara Anda mengubah dari sawit ke hortikultura tadi, yang membuat Anda dianggap ikut menjaga kesimbangan ya, alam. Sehingga tadi perubahan iklim tadi Anda termasuk yang dianggap berjasa gitu. Dan diundang ke forum KTT tadi, di Maroko. Nah, kalau boleh tahu, ketika pertama Anda diminta untuk bicara di forum internasional seperti itu, perasannya gimana itu? Ya kalau perasannya gimana Pak ya? Ya namanya Cah Deso ya, yang makannya daun ubi, diundang ke dunia ya. Saya diundang ke Jakarta tadi enggak pernah mimpi Pak. Apalagi diundang ke Maroko gitu. Saya juga terkejut gitu. Sempat saya minta itu sama, apa, Sidi, udahlah Pak, uang tiketnya kasihkan saya aja untuk nanam sayur. Iya, iya. Kan sayang Pak, tiket 30 juta ya untuk naik pesawat, kalau saya tanamkan cabai kan udah lebar. Wah, itu. Cara berpikirnya memang masuk akal ya, sederhana aja sebenarnya. Tapi enggak dikasih Pak. Enggak dikasih, tetap aja disuruh berangkat ke Maroko. Iya, tetap suruh berangkat. Jadi, omong-omong di sana pakai bahasa apa itu? Kita rencana pakai, disuruhnya bahasa Inggris Pak. Tapi alhamdulillah orang tamat Sidi kan enggak bisa bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Kalau Anda waktu itu pakai bahasa Jawa sebenarnya lebih jelas. Ya lebih enggak tahu mereka Pak. Baik, sekarang itu ada podium. Coba seakan-akan kami ini peserta Kongres tingkat tinggi, internasional, yang diselenggarakan oleh PBB. Ini anggap aja di Maroko ini. Iya. Coba Anda sampaikan apa waktu itu? Silakan, kita berikan aplaus untuk Suryono. Saya perkenalkan diri, nama saya Suryono. Usia saya 41 tahun. Saya berasal dari kota Medan dan saya tinggal di Pekanbaru. Dulu saya adalah petani kecil-kecilan yang kebetulan tinggal di tengah areal konsensi perusahaan Pak ya. Kita diajarkan untuk bercocok tanam dengan cara ramah lingkungan, dalam arti kata tidak membakar lahan. Nah, ada beberapa manfaat dengan cara tidak membakar lahan dan itu menambah perekonomian saya. Yang tadinya, sisa-sisa dari rumput, dari kebun yang saya kumpul, saya bakar. Akhirnya, dengan cara tidak membakar, kita bisa komposkan. Nah, itu bisa menambah perekonomian bagi saya. Yang tadinya harus beli pupuk kandang, jadi mengurangi. Minimal 25% berkurang. Itu sangat bersyukur bagi saya. Dan juga kita akhirnya paham dengan cara ramah lingkungan, kita dengan cara tumpang sari tanaman, kita bisa tanam sayur, diatasnya kita tanam pepaya. Jadi kita dapat tambahan seperti itu. Ya mungkin itu sekelumit dari saya Pak ya, ya nanti kalau untuk ingin lebih lanjut, tanya aja Bang Andi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Iya, iya, ini antara pidato, curhat, sama ngeledek saya, udah campur aduk gitu, saya lihat. Baik, tapi terima kasih Mas Suriono ya, sudah berbagi cerita dengan kami. Apapun yang Anda sampaikan tadi, walaupun ada bercandanya, tapi pada dasarnya kami bangga juga ada Cah Ndeso. Orang dari desa, lulusan SD saja, petani, tapi mendapat kehormatan untuk bicara mengenai perubahan iklim di forum internasional. Anda membanggakan kami semua. Aplausos Gara gara